Terima kasih telah menonton Halo Sobat BDK Berikut adalah tata cara pendaftaran peserta di aplikasi Silat Pertama, buka browser Anda Kedua, masukkan alamat silat-bdkjakarta.kemenag.co.id Lalu klik Enter Berikut adalah tampilan halaman utama aplikasi Silat BDK Jakarta Untuk melakukan pendaftaran, silakan klik menu daftar Berikut adalah tampilan halaman pendaftaran aplikasi Silat Ini jenis dikelati yang akan atau sedang Bapak Ibu ikuti Selanjutnya, pilih status kepegawaian Bapak dan Ibu, PNS atau non-PNS Selanjutnya, masukkan 16 digit nomor KTP Bapak dan Ibu Masukkan nomor NIP untuk PNS Untuk non-PNS bisa diisi dengan menggunakan tanda strip Selanjutnya, buatlah username Untuk username, diusahakan menggunakan username yang mudah diingat dan sering digunakan Lalu, buatlah password yang mudah diingat Untuk password bisa disamakan dengan username Ketik ulang password yang telah dibuat tadi untuk konfirmasi ulang Selanjutnya, klik submit Selanjutnya, akan muncul notifikasi konfirmasi Lalu, klik ya Selanjutnya, akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran telah sukses Dan Anda akan dibawa ke halaman login Yang secara otomatis sudah terisi dengan username yang telah kita buat Selanjutnya, untuk memulai proses login Kita tinggal masukkan password yang telah kita buat Lalu, masukkan captcha sesuai dengan tulisan yang telah dilayar Lalu, klik submit Setelah berhasil login Selanjutnya, kita akan melengkapi data dari peserta pelatihan Pertama, input nama lengkap tanpa gelar Selanjutnya, masukkan gelar depan Apabila tidak ada, bisa gunakan tanda strip Masukkan gelar belakang Lalu, pilih jelis kelamin Puliskan mata pelajaran yang diampu Selanjutnya, ketikan tempat lahir Lalu, pilih tanggal lahir Bapak dan Ibu Selanjutnya, pilih pangkat dan golongan Selanjutnya, tuliskan jabatan Untuk panduan jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan Ada di tabel di sebelah kanan Untuk non-PNS, bisa diisi dengan jabatan yang diberikan oleh instansi masing-masing Selanjutnya, isi tempat tugas Bapak dan Ibu bekerja Untuk unit kerja, masukkan kantor kementerian agama kota ataupun kabupaten tempat Bapak dan Ibu bekerja Lalu, masukkan tiket pendidikan terakhir Bapak dan Ibu Selanjutnya, masukkan jurusan pendidikan pada saat menutup tiket pendidikan terakhir Lalu, masukkan tahun kelulusan Anda Selanjutnya, ketikan nama sekolah atau perguruan tinggi pada saat Anda menempuh pendidikan terakhir Pilih agama Untuk selanjutnya, masukkan alamat rumah Lalu, masukkan nomor telepon Anda Masukkan email Anda Proses selanjutnya, yaitu memasukkan nama diklat yang Bapak dan Ibu sedang atau akan diikuti Lalu, masukkan tahun diklat Untuk penyelenggara diklat, masukkan Balai Dklat Keagamaan Jakarta Lalu, klik Save Selanjutnya, data akan tersimpan di tabel diklat yang pernah diikuti Klik Submit untuk menyelesaikan edit profile Tahap selanjutnya, peserta diminta untuk mengupload persyaratan diklat, yaitu 1. Surat Tugas dalam bentuk PDF 2. SK Terakhir atau Kontrak Belajar dalam bentuk PDF 3. Pasfoto dengan latar belakang merah Mari kita upload surat tugas terlebih dahulu Berikut adalah cara untuk upload surat tugas Pertama, klik tulisan Upload Surat Tugas Selanjutnya, klik Choose File untuk memilih file surat tugas yang telah tersimpan di dalam komputer Jangan lupa untuk klik Simpan Lalu akan muncul notifikasi konfirmasi Lalu klik Ya Selanjutnya, upload SK terakhir atau kontrak belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses terakhir adalah upload foto Pastikan foto yang digunakan menggunakan latar belakang merah Terima kasih telah menonton! Untuk melihat file yang telah kita upload tadi Bapak dan Ibu bisa klik Lihat Upload Selanjutnya, file yang telah di-upload tadi oleh Bapak dan Ibu akan diverifikasi oleh tim admin BDKD Jekarta Jekarta